Intro Sebanyak 86 warga binaan rutan kota Sabang menjalani vaksinasi dosis pertama dan kedua. Dengan kegiatan ini maka hampir seluruh WBP rutan Sabang telah menjalani vaksinasi pencegahan COVID-19. Vaksinasi TNI Polri kembali dilaksanakan secara massal di rutan Sabang. Pada Rabu pagi sebanyak 74 warga binaan menjalani dosis kedua dan 12 orang merupakan tahanan baru mendapat vaksinasi dosis pertama. Sementara 3 WBP tidak dapat divaksinasi karena sakit. Kepala rutan Sabang M. Nasir mengatakan vaksinasi para warga binaan oleh TNI Polri ini murni mencegah penyebaran COVID-19 dan bukan karena syarat tertentu termasuk proses asimilasi dan integrasi WBP. Untuk saat ini belum ada syarat administrasi yang ditentukan untuk mendapatkan hak-hak integrasi mereka. Akan tetapi kita himba kepada warga binaan seluruhnya untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Jadi sebaiknya kita lakukan vaksinasi. Sementara itu 3 orang yang tidak dapat divaksinasi akan dilakukan vaksinasi susulan. Dari ideal jumlah 55 napi saat ini terisi dengan 86 warga binaan yang ada. Kedati begitu proses asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan COVID-19 terus dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dari Sabang, Mahfud TVRI Aceh melaporkan.